selamat menikmati saya sempat belajar, kita lanjutkan tutorial kita tentang psikologi kali ini saya akan membahas bagaimana cara menambahkan materi di kelas untuk menambahkan materi di kelas, kita klik menu courses dulu yaitu akan kita lihat kelas-kelas yang pernah kita buat misalkan kita akan menambahkan materi di matematika umum 12 MIPA 1 nah ini sudah ada folder materi diskusi tugas dan evaluasi kita lihat folder materi, kita klik saja di sebelah folder materi yaitu gambar anak panah nah disini sudah ada folder yang saya siapkan yaitu 4 buah folder yaitu dimensi 3, statistika, aturan penjajahan dan peluang misalkan kita mau mengisi materi di aturan penjajahan klik saja folder aturan penjajahan berikutnya kita klik add material nah ada beberapa cara untuk menambahkan materi bisa pakai add file atau link kemudian bisa juga menambah add page atau halaman bisa juga menambahkan paket atau juga import dari sumber belajar nah sekarang kita akan pelajari bagaimana menambahkan materi dengan mengunggah file atau menambahkan link atau tautan klik saja disini nah disini ada 3 pilihan nanti akan saya tunjukkan bagaimana menambahkan file sama menambahkan link kita coba menambahkan file add file kita cari filenya misalkan dari sini ya kita cari dulu filenya ini hanya contoh saja mungkin filenya tidak pas dengan materi misalkan ini saya mengunggah ini ya bertidak samaan logaritma ini hanya contoh walaupun mungkin ini tidak sesuai dengan materi tentang aturan penjajahan oke kemudian saya klik add nah maka sudah muncul materi dengan cara mengunggah file dari laptop kita nah berikutnya bagaimana kalau kita menambahkan link add file nah sekarang pilih yang add link sekarang kita cari linknya dulu misalkan kita mencari dari youtube ya kita mencari dari youtube youtube.com misalkan kita mencari kaedah kaedah penjumlahan penjumlahan misalkan balik lagi di channel fashion and beauty sayangan kalian semua aku pake .com untuk ngarahin kita blog saja kemudian ngarah C nah setelah itu kita taruh disini linknya kita kasih nama misalkan aturan penjumlahan kemudian kita klik add nah kita sudah berhasil menambahkan materi dalam bentuk link yang pertama ini mengunggah file dari laptop kemudian yang kedua ini adalah menambahkan atau memasang link demikian terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati